Intro Assalamualaikum, hai semuanya Di video kali ini aku mau buat clay Yuk langsung aja kita mulai Pertama kita buat dulu clay nya Siapkan wadah dan masukkan 3 sendok makan lemfrox Kemudian tambahkan 1 sendok makan perasan jaruk nipis Dan juga 1 sendok makan minyak goreng Setelah tercampur merata Tambahkan 4 sendok makan maizena Dan aduk lagi hingga tercampur rata Tambahkan lagi 3 sendok makan maizena Tapi kita masukin secara bertahap Jadi 1 sendok makan dulu dan seterusnya Intro Kalau nanti hasil clay nya masih lengket Kalian bisa tambahin lagi maizena nya sedikit demi sedikit Intro Nah ini dia clay aku udah jadi Intro Untuk cara simpennya gampang banget Kalian tinggal simpan clay nya di dalam plastik wrap kayak gini Kalau gak ada plastik wrap mungkin bisa pakai plastik biasa Asalkan gak ada yang bolong Intro Kemudian simpan di dalam wadah yang kedap udara Dan tutup dengan rapat Supaya clay nya gak kering Aku mau tunjukin ke kalian beberapa clay pins yang udah aku buat sebelumnya Intro Nah sekarang mari kita lihat Clay nya apakah masih bagus atau enggak Dan ternyata clay nya masih bagus ya Padahal udah sekitar 7 hari disimpan Intro Sekarang aku mau bentuk clay nya Maaf banget aku gak sempet rekam videonya Soalnya kalau aku rekam videonya bakalan agak panjang Dan sekarang tinggal kita tunggu kering Setelah kering Waktunya kita cet clay nya Disini aku pakai cet akrilik merek paint matte Untuk gambar mukanya aku pakai spidol Aku juga pakai pulpen warna putih Intro Sekarang aku mau lapisin clay nya dengan kutek bening Intro Sekarang kita tunggu kering deh Setelah clay nya kering Aku mau tempelin peniti ke clay nya Dan ada juga yang aku tempel paku payung Untuk nempelinnya aku pakai lem tembak Kalau kalian gak ada bisa juga pakai lem lainnya Dan ini dia hasilnya Intro Oke segitu dulu videonya Jangan lupa di like, komen, share, dan juga subscribe ya Bye bye Wassalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati